ini gue bakal lanjutin lagi konten gue yang masalah seo spesialis buat temen-temen nanti yang pengen mungkin bekerja atau pengen punya skill masalah dalam seo ini adalah yang keempat materinya dan dia termasuk dalam seo foundation atau fondasi dasarnya dari seo atau adalah mengenai keyword rank tracking tujuannya itu buat apa sih untuk memonitor rank keyword di Google search terutama untuk website lu dan mengapa ini juga penting untuk memastikan seorang strategi yang sudah kalian putuskan atau sudah kalian meetingkan itu berjalan sesuai rencananya memang diluar sana itu ada banyak ya ada banyak tools yang berbayar untuk memonitor itu ada banyak banget ada banyak banget termasuk juga Google search console atau alias Google webmaster itu juga dia punya kontrol terhadap rank keyword itu di bagian query tapi itu kan bentuknya kayak gitu ya untuk dibikin report itu kan susah nah ngomong-ngomong soal itu kalau misalnya kita mau bikin reportnya atau kita mau bikin dan data hasilnya data Excelnya maksud gue untuk misalnya lagi meeting segala macem sebenarnya nggak harus repot karena kita bisa mengkoneksikan atau menyambungkan Google Doc yang bagian sheetnya itu Excelnya maksud gue dengan Google konsol ini gue kasih tipsnya ya jadi diperhatikan kita langsung aja ya ini seperti ini kan ya ini kita mau datanya misalnya data yang query itu mana sih ini sabar data query ini ingin kita sajikan kedalam Google dokumen seperti ini kita ke bagian extension kita klik add add-on get add-on kita cari aja search search analytic nah ini udah ada lu tinggal cari search analytic for sit seperti ini ya diketik aja search analytic for sit nah ini nih yang paling pertama ini install aja klik itu klik install klik continue lalu ente kasih permisi klik allow simpel caranya enggak enggak ribet di situ dulu klik dan oke udah selesai kita close kita refresh kita mau lihat add-onnya sudah masuk belum klik add-on eh gimana ini dia nih eh search analytic for sit klik open sidebar blablabla 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 blablablaerdad-blablabla blablabla 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 klik close sirena auto dia ada muncul di sini kalau pilih misalnya gua indraki.eu.org kayak gitu tuh nah ini ini data rangenya misalnya lu pengen ambil data dari tahun berapa tanggal berapa bulan berapa sampai ketahun nah ini gua ngambil satu tahun nih dari 2021-2022 bulan Agustus subscribe default untuk subscribe nya lu biarkan default group by disini ada page ada query ada date ada ini-ini-ini semua ente pilih page dan terus juga pilih lagi query Hai dah kayak gitu aja cukup dua kali ya terus di bagian agreh aggregation nya ente pilih tetap default bisa dirubah dan untuk di bagian choose volume choose volume for miniro ini kita pilih di bagian Rory riturnya gue pilih aja untuk bisa milih untuk 1000 row atau 5000 row atau everything everything aja terus di result-resultnya ente pilih micrate kan terus sosial ini kita langsung klik request data sesimpel itu guys Hai ini yang ada di Google query secara auto sudah pindah ke Google site kita ingin ini ini sudah pindah ke sini kasih kan ada kliknya ada impression nya ada CTR nya ada posisinya sudah datanya langsung ada di sini gampang banget kan gampang kan nanti kalau misalnya aku pengen misalnya memunculkan yang kliknya paling sedikit tinggal klik aja tinggal ini klik kanan short sheet Z2 eh kayak gitu kan atau itu Zip in badan yang kecil sampai nanti kembang oleh paling bawah itu kebagian yang gede ya Wow 929291 query eh gue tidak sadar ternyata segitu banyaknya hahaha short klik klik yang paling banyak gua dapat kliknya yang ini ya kan di menurun tuh kalau lu pengen liat impresinya paling banyak apa sih lu tinggal klik aja ini datanya muncul semua nih Wow contoh artikel gue impresinya banyak banget cuman CTR nya 0,9 kecil nih bete ada something wrong nih ada yang salah sama artikel gua masalah contoh artikel karena CTR nya klik through rate nya itu kecil banget dan dia posisinya seperti ini nih ada posisi juga lebih bisa rubah-rubah tinggal klik kanan misalnya gua pengen dari yang kecil sampai yang besar tuh juga berikut langsung berubah kan juga berubah ini berubah ini sampai berubah berubah lagi misalnya gue dari situ eh jadi posisi yang paling buncit sampai ke yang paling besar jadi bisa gampang jadi untuk reportnya lu ke satu saat lagi meeting sebagai seorang spesialis tinggal main-main ini aja kalau misalnya lu pengen dia dalam bentuk file pivot juga bisa kan kalau tinggal kontrol aja di drag semuanya dalam bentuk seperti ini abis itu ke bagian insert ke pivot table terus klik create tinggal di bagian row nya lu pilih aja mau page mau query misalnya page kayak gini kan terus lu bisa pengen nambahin lagi gua pengen yang kelihatan query nya tinggal tambahin ya terus kita saya hilangin yang centang ini asendingnya segala macem sendingnya hilangin ini juga di bagian query nya hilangin eh selesai deh tuh muncul semua tuh aku pengen nambahin lagi nih itu misalnya ya kalau pengen nambahin lagi lo tinggal klik aja di bagian row nya misalnya gue pengen nambahin posisinya deh gitu kan di nambah posisinya tuh tinggal centang yang short totalnya nanti dia akan muncul ditunggu tuh position query muncul semua ini adalah cara manual ya manual banget tapi kayaknya kalau kita ada di kantor ini juga lebih bahwa lebih lebih kelihatan lo tuh kelihatan advance lah ya kalau misalnya menyajikan tripod seperti ini tuh lebih kelihatan skill banget gitu kelihatan Wow keren hahaha padahal sebenarnya kita akan juga bisa aja gitu enggak perlu kayak begini-begini kan kita bisa menggunakan misalnya aref ini gua menggunakan aref yang gratisan ya untuk videonya lu ada itu udah cara bikinnya segini ini dia ada di nomor 2 nomor 1 posisinya aref webmaster ini kan kalau dibikin kan ini gratis kan dulu di sini juga bisa memonitoring yang namanya keyboard dulu tapi gua nggak tahu ya apa lu pada pakai yang versi gratisnya tapi sebaiknya sih pakai karena ini gratis ya di sini ini ini yang gua pakai ini ini aref-nya aref tipe gratisnya bisa kelihatan tuh refering domain backlink organic traffic organic keyword blablabla untuk laporan ke bos atau soal rank keyword kita tinggal klik aja organic keyword nanti dia akan muncul semua keyword-keyword yang terranking tinggal posisinya aja perbaikin sama aja ini sebenarnya terusnya dengan kita klik lagi dengan tools yang premium ya gua nggak pengen pakai ya aref ini bisa pakai sembrose ini juga sama ini juga versi gratisnya lu bisa lihat keyword lu misalnya kayak gini sini gua ada organic keyword untuk US ya harusnya gua gantiin benderanya jadi Indonesia tapi ini kan versi gratis dan bisa lihat ini juga bisa dibikin ini juga bisa jadi report cuma kalau untuk report tuh berarti harus mengharap harus mengerti lagi soal ini apa sih intern SF ini apa posisi ini apa D ini apa T ini apa yang sebenarnya tapi disini udah ada kan penjelasannya traffic percent yang tapi lu harus belajar lagi nanti sembrose ini juga dia datanya kurang masih minus ya minus mungkin sama kayak aref satu atau dua hari nah untuk yang real-time untuk pemakaian tools-tools yang gratisan banyak banget ya di Google ya lu bisa cek nah salah satu biasanya kalau terus gratis anti yang gua pakai itu huap eh watch myself ini watch myself indrake ini juga gratis bisa lihat langsung posisinya kenapa gua bilang gini real-time karena kalau kita cek ini langsung ke misalnya ini htm-parse ya kita langsung cek ke Google Google search 123 oke gua kasih contoh misalnya kita pengen nambah at keyword di bagian sini ini gua milik Indonesia Indonesia yang Google Indonesia lokasi Indonesia Oke di bagian sini di bagian pentingnya keyword ya cara membuat software back misalnya eh besok lo klik at keyword ke-ini posisi 16 coba kita cek benar nggak kita Udah terus jenam belas eh satu posisi itu berarti di page 2 kan coba kita cek 12345 nah coba ini ada bener ada di posisi page 2 Oke itu untuk yang gratisnya ya bisa pakai watch myself nih harus dimonitor ya guys ya kalau lu sebagai seorang seo spesialis naik turunnya itu harus dicek ini di kalau di what watch myself ini kelihatan nih naik turunnya nih ya movementnya tuh bisa lihat kan dalam bentuk grafik posisi lu tadi berapa aja nih bertanggal tuh ada tuh misalnya disini di wadah saat 2 Juli eh pada saat 25 Juli 2022 gue ada di peringkat ketiga dan sekarang gua ada di peringkat kelima untuk versi HTML ini grafiknya ada nih ya jadi ini adalah report lu nanti ke satu meeting atau segala macem untuk menjelaskan Oke gampang banget Oh nih dia juga sih beli at serve-nya peringkat yang di Google searchnya langsung kalau gue untuk versi gratisnya gua lebih nyaman pakai ini pakai watch myself dan ini gratis cuman kekurangannya dia cuman bisa kita at sebanyak 10 keyword ya bolehlah ramai juga gratisan kalau misalnya ini nggak nggak bisa ya bangku cuman 10 maya lu bisa juga menggunakan arefa gua nggak mau aref datanya suka telat Ya sudah lu pakai Google Sheet seperti ini Oke gue cukupin materi gigi gue tentang seo spesialis ini nanti kita akan ketemu di materi seo spesialis yang lainnya masih bersama gue Indra Kusuma bisa naut